Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juga lagi bersama saya di channel Mark Swinson Oke teman-teman disini Saya lagi memperbaiki sebuah Freezer Freezer box Ini berapa liter Ya kecil lah teman-teman ya Jadi ini buat Es krim gitu Nah ini kendalanya tidak Dingin, artinya ya dingin Cuman gak maksimal teman-teman Jadi bunga esnya itu Hanya di bagian tengah sini saja Nah ini bekas-bekas ini Hanya di bagian tengah saja Cuman gak sampai ke bawah Jadi suhu dinginnya itu kurang Jadi seperti itu Nanti kita akan coba Memperbaiki Dan ini mungkin cukup Di flashing aja teman-teman ya Di flashing kemudian Filter diganti Kemudian nanti Baru ke pengisian trail Dan nanti kita akan coba Cek juga Ampernya berapa Dan untuk Tegangan Voltasi listriknya berapa Yang pertama disini ada Di bagian sini Untuk mesinnya teman-teman ya Nah ini kita buka Untuk pengaturan suhu Oke full Nah ini teman-teman Jadi ini mesin kompresornya Disitu ada kipas juga Kemudian untuk mesin kompresor Dia mereknya M-BRACO Oh M-BRACO Oke Ini Tirma startnya Lumayan bagus Bagus Oke Ini kita hidupkan Kemudian nanti kita akan coba Cek Ampernya berapa Oke Jadi disini Kita Lihat Untuk Amper Dari mesin kompresor M-BRACO Dengan Freon R290 Ini dia Di angka 0,5 Amper Dan Disini Untuk pergantian Dari Freon R290 Nanti kita akan Ganti Dengan Freon R600A Teman-teman ya Jadi ini kita Plushing dulu Setelah kita Plushing Baru nanti Pengisian Freon R600A Dan nanti kita Nanti kita Ncoba Cek Cek Juga Untuk Di bagian Bipa-bipanya Apakah ada Repisan oli Atau tidak Oke Jadi seperti itu Kita akan Langsung Potong Untuk Bipa Untuk Meluarkan Freon Kemudian nanti Kita lakukan Pemelasingan Oke Teman-teman Jadi disini Kita melakukan Pengisian Freon Menggunakan Freon R290 Karena Kalau Misalkan Misalkan Kita isi Kita tes Menggunakan Freon R600 Kemudian Kita Juga Menggunakan Freon R134 Sebenarnya Kalau Freon R600 Bisa dingin Cuma lama Kemudian Kalau misalkan Kita isi Di Freon R134 Ini Lambat Banget Teman-teman Ya Lambat Kemudian Untuk Suhu Dingin Dia Kurang Maksimal Teman-teman Ya Contohnya Seperti ini Kalau misalkan Kalau misalkan Kita menggunakan Freon Bawaan R290 Itu bisa Menghasilkan Misalkan Di Minus 20 Kalau misalkan Kita isi Freon Di R134 Itu bisa Di Minus 10 Atau Berapa Kayak gitu Teman-teman Ya Jadi Disini Saya Melakukan Pengisian Freon R290 Ya Ini Sama Seperti ini Ini Merknya Embraco Nah Kalau Merknya Embraco Disini Kadang Ya Apa Ya Ada Juga Yang Menggunakan Freon R134 Ada Juga Yang Seperti itu Yang Freser Box Teman-teman Ya Oke Jadi Disini Kita Melakukan Pengisian Juga Ini Di Berapa Di 100 PSI Saya Rasa Udah Cukup Oke Ya Di 100 PSI Kita Coba Tutup Oke Setelah Kita Tutup Kita Coba Pasang Untuk Tangper Ini Mana Ini Kita Cari Ini Kapasitor Kemarin Yang Mana Sudah Oh Ini Kita Pake Yang Ini Aja Oke Jadi Ini Kita Coba Nyalakan Oke Jadi Disini Untuk Freser Udah Nyala Dan Disini Untuk Amperenya Di 0,8 Tadi Di 0,9 Kemudian Disini Di Bagian Jarum Manifol Disini Udah Mulai Turun Ini Di Berapa Ini Di Oke Masih Turun Masih Di 5 10 Masih Di 20 PSI Di 20 PSI Dan Ini Kita Tunggu Ini Semakin Lama Semakin Turun Karena Suhu Sudah Dingin Oke Kita Tunggu Sampai Benar Benar Kita Isi Sampai Di 15 PSI Nanti Teman Teman Untuk Amper Di 0,7 Tinggal Kita Lihat Hasilnya Nanti Teman Teman Ya Oke Teman 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 Tunggu